ini 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 ditupakan dari negeri ini setuju ya setuju jangan sampai hidup lagi disini selagi tidak ada ini negari tidak akan aman tidak akan aman Demo lagi Demo lagi Guys Tadi ada demo Di gedung DPR-MPR Saya lewat situ tuh Sepanjang jalan Gadot-Jubroto itu Lancar-car, kagak ada hambatan Lancar Kenapa masalahnya Pendemonya sedikit Sepi peminat Guys, sepi Yang demo Mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi Tuntutannya Turunkan Jokowi Gimana sih Kan Jokowi Tiap hari udah turun Tiap hari Jokowi Udah turun kok Dari mobilnya Pakai pengawalan Pas-pampres lagi Terus Turunkan Harga beras Gimana sih Beras kan tiap hari Udah turun Coba cek Ke pasar Induk Pasar Cipinang Tiap hari udah turun kok Dari Truck Oke Oke Pernyataan sikap Alian Sumpat Islam Menjungkartoraya Bismillahirrahmanirrahim Dengan memohon perlindungan Allah SWT Yang telah didasari oleh niat Peniklas Untuk telamatkan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta Menyikapi kekacauan Dan kontrovensi Dalam pelaksanaan pemilu 2024 Kami Atas nama Alian Sumpat Islam Menjungkartoraya Awim Menyatakan sikap Sebagai berikut Pertama Kami menolak Hasil pemilu 2024 Yang penuh kecurangan Ketidakadilan Intervensi Intimidasi Dan pengancaman Sebagai konsekuensinya KPU Bawaslu Dan NK Harus dibebarkan Maka pelaksanaan pemilu Berikutnya dilaksanakan oleh DPR RI Dengan membentuk tim yang independen Di dalam pelaksanaan pemilu Dua Kami mendesak DPR RI Agar segera melaksanakan Pahak-ahkan Untuk meminta Pertanggungjawaban Pemerintah Atas segala bentuk Kekacauan Dan kecurangan pemilu 2024 Tiga Kami menyatakan Masih tidak percaya Kepada Presiden RI Yang tidak memberikan Tauladan yang baik Di dalam pelaksanaan pemilu 2024 Dan kami mendesak DPR RI Untuk memaksudkan Presiden RI Mojokerto 5 Maret 2024 Takbir Salaam Teriak-teriak Dicurangi Dicurangi Ikut-ikutan Tenggorokan Cepe Ujung-ujungnya Mumis Eh Capek Kalau gak ada duit Gue ucap Gak mau nyoblos Pasukan nasi bungkus Itu ya Bu Ingat Siap dimulih Siap Buang modal Dan yang ketiga Adalah Apa tadi Saya Sebarkan Bersos Karena Anies 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 Sudah dibuli Bersos Bersihkan Ibu Jawa Ibu Jawa Ibu Jawa Ya Puncaknya mungkin Hari Kamis Atau Jumat Bisakah kita siap Untuk hadir Siap Mengajak Teman-teman Dan Saudara Siap Mengajak Seluruh Kalangan Masyarakat Untuk hadir Siap Oke Sekaranglah Saatnya Mulai hari ini Sampai seminggu ke depan Mari kita tunjukkan Bahwa kita punya Komitmen Dan siap berkorban Untuk Menurunkan Joko Widodo Dari posisinya Sebagai Presiden Republik Indonesia Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merti Kita menolak Pasangan Calon yang menang Karena Curangan Walau Pasangan Curangan Kalau menolak Berarti harus Dindis Kualifikasi Soal cara Ini Manti Kita Perkenalkan Yang penting Adalah Diskualifikasi Calon Halo Bapak Jokowi Atau Marwe Saya dengar Dengar Apa ya Anda itu Sebentar lagi Sudah Bukan Presiden Lagi Sepertinya Bukan Presiden RI1 Iya memang sih Memang sudah Waktunya Anda Tahun 2004 Anda harus Lengser Dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nama saya Untung Tapi saya Dari dulu Sampai sekarang Belum pernah Nyoblos Bapak Bapak Marwe Belum pernah Dulu saya Pendukung Prabowo Jadi saya memang Waktu Bapak Jokowi Berganding Sama Pak Makrup Saya pilih Bapak Prabowo Subianto Bersama Sandiaga Uno Ngeding Iya Sudah saatnya Kamu berhenti Dari jabatan Kamu itu Sudah berhenti Sudah saatnya Berhenti Tahun 2004 Jadi Sudah saatnya Pemimpin ini Orang-orang yang cerdas Seperti Bapak Anies Rasid Baswedan Ya Sudahlah Jangan bikin Ribut Di Indonesia ini Tidak butuh Orang-orang yang Apa ya Yang tidak bisa Mengelola Pemerintah Maunya rakyat Di sini Maunya Pak Anies Nah begitu Jadi tanya Dengar-dengar Ini Pak Jokowi Lari ke Keltim Iya Lari ya Jangan lari Biar Rakyat ini Tidak Gojar kakir Nanti Sayang Mandu rakyat Jadi Lebih baik Bapak Anies Rasid Baswedan Segera dilantik Harus Diakui Kalau beliau itu Menang mutlak Secara murni Ya Itu saja Yang ingin Saya sampaikan Weh Karena Saat ini Kacau ini Pemerintah Weh Kamu dimana Sekarang Weh Salam Weh Salam Waras Demo gak Kelar-kelar Ngajak seluruh Warga Indonesia Buat menurunkan Jokowi Nah Pendukung Jokowi Sama Prabowo 56% Anies 25% Gajar 16% Masih kekuatan Jokowi lah Lu gimana sih Lu gimana sih Lu gimana Goplo Siapa yang salah Dalam carut-marut Politik kita hari ini Siapa yang bersalah Jokowi Salah Partai politik Lebih salah lagi Partai politik Yang menjadi Akar Permasalahan Seluruh Kericuhan Yang ada di Negeri ini Kenapa Pragmatis Gak ada yang gak Pragmatis Semua partai politik Korupsi Betul gak Kita gak usah Tutup-tutupin itu Golkar pernah gak Jadi oposisi Gak pernah Di dalam terus kok Maunya aman-aman aja PDIP 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 ini Bagusnya Jadi oposisi Dia bagus Tapi ketika Dia menang Dia gak bagus Karena ketika Karena ketika Dia Sebentar Karena ketika Dia menang Dia diam Seperti kura-kura Tapi ketika Dia kalah Baru dia menjadi Betul-betul Jadi Bongcilik Itu pendapat saya Soal kecurangan-kecurangan Yang ada Yang tadi dikasih Tombak Bip Dan lain sebagainya Hari ini Di sini Saya buka Saya pelaku Saya adalah Caleg Saya harus keluarkan Uang sekian miliar Untuk bisa duduk Yang seperti Pak JK bilang tadi Betul Tapi saya Apresiasi sekali Tadi Pak JK bilang Kita bukan untuk Menang-menangan Kita mau cari Solusi kan hari ini Di sini Bagaimana ini Bagaimana Election kita ke depan ini Harus lebih baik Kan itu intinya Kalau itu yang Mau kita lakukan Perbaiki partai politik kita Jangan pilih Jangan pilih Calon-calon Anggota Dewan Yang dari Oligarki politik Jangan Jangan endorse Pengusaha-pengusaha Kotor Untuk masuk Di parlemen Jangan endorse Plece seksual Pecandu narkoba Koruptor Masuk semua Semua kenapa? Semua karena Mengejar elektoral 4% Siapapun yang bisa Bawa kursi Silahkan masuk Asal bisa Bawa kursi Itu yang merusak Pak JK Jadi jangan juga PDIP mau ngomong Bahwa Yang salah itu Semua Jokowi Enggak Kita semua salah Saya sebagai Orang partai politik Saya sebagai Salah satu pimpinan Dinas Dem Saya bilang Partai politik Yang paling salah Yang mengendorse Si Samsul siapa Partai politik Yang mengendorse Mengendorse Samsul itu kan Partai politik Bapaknya seneng-seneng Aja diendorse Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi Pengkhianat Mengkhianati PDIP Lah kalau memang Membenahi 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 Elixian ini Gak perlu Gak perlu dong Ribut-ribut Jokowi Gak lagi bersama Dengan PDIP Gak perlu Cuek aja Oh PDIP juga bisa kok Kan itu harusnya Tapi kan PDIP ribut Kenapa Jokowi Minggat dari PDIP Kan itu adik-adikku Dan jangan mau juga Yang mahasiswa hari ini Ditantang-tantangin Untuk turun ke jalan Kemudian jadi korban Jangan mau Belalah Harkat Martabat Rakyat Anda Anda semua Adik-adikku Anak-anakku Berdiri di depan Berdiri di depan Berdiri di depan Untuk rakyat Bukan untuk partai politik Bukan untuk partai politik Bukan untuk kekuasaan Gak usah